Hai, hari ini kita akan bikin sambal tahu Ini tahu kuningnya ya Ini tahu kuning Terus ini bumbunya seperti biasa Ada cabai, bawang putih, bawang merah Aku kasih tambahan sedikit cabai rawit Dan ini tomat Ini nanti semua bumbunya dihalusin ya Sekarang kita potong-potong dulu si tahu Potongnya sesuai selera Aku potong-potong kayak gini aja Ini tahu sebenarnya sudah digoreng ya Tapi kita goreng lagi nanti sebentar Terus baru disambal Ini makanan harian yang Banyak sekali yang suka Masaknya gampang Kan tinggal digoreng di sambal aja Cuma mungkin bedanya Ada yang suka dengan Kasih tambahan bumbu ketumbar ya Ketumbar bubuk itu maksudku Nah, ada yang Pakai Bumbu gini aja Ketumbu gini aja Jadi selamat menikmati oke ini tahu yang sudah kita potong-potong ini kita goreng nanti kita sambal ini tahunya kita goreng dulu ya oke ini semua bumbu tadi ya sudah kita blender hari ini kita blender saja supaya dapat tekstur yang berbeda lebih tepatnya itu kita supaya lebih praktis ya aku suka praktis ini sudah di blender terus ini kita kasih tambahan gula gula pasir terus ini kita pakai sedikit penyedap ya bagi yang enggak mau pakai penyedap boleh di skip kita pakai sedikit aja tuh penyedap ya garam jangan lupa kasih garam garam halus aku pakainya segini oke ini nanti tinggal kita tumis campurin jadi sambal sekarang kita tumis bumbunya ya ini dia aduk ya ini sudah masak ya kita masukkan tahunya ya aduk apinya jangan dimatiin dulu karena kalau penyedap dimatiin ini agak sipan ini nyampernya sederhana sih seperti enak insyaallah ini kita letakkan di wadah oke 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 tahu balado kita sudah jadi makannya pakai nasi putih hangat enak nih lalepan timun kayaknya oke terima kasih sudah mampir silahkan dicoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati